Isir Y Untung kita rekam sih pertama kali ketemu Dan akhirnya untungnya nikah Ya kalo nggak gimana? Dihapus? Jadipriven lah Hai guys, kembali lagi bersama aku Rick S.N.T dan juga istriku P.B. Kenapa aku bawa dia Karena kali ini kita akan react video yang lama banget, video keliling Indonesia Yang dimana kita pertama kali bertemu Dan video ini udah 5 tahun yang lalu loh, udah lama banget 5 tahun, oh iya ya Jadi judulnya adalah Kik Spesial with Love at First Sight Gigi banget nih judulnya Jadi video ini, ini Kik waktu di Bali Pertama kali aku ketemu Peby Waktu itu kita sebenernya sempet chat-chatan ya Kita chatnya udah lama, kayak 8 bulan kayaknya Waktu itu kan aku sempet bikin merchandise, Kik Yang jual topi sama baju, yang ada tulisan keliling Indonesia gratis Baby itu yang buat, jadi kita tuh kayak partner ya Dan akhirnya kita ketemu di Bali Judulnya gak seberapa lebay sih, lebaynya thumbnailnya Blinded in Bali Kita liat aja lah ya Kamu udah lama gak nonton video ini? Gak, gak pernah nonton lagi Udah berapa? 4 tahun adalah ya? Iya lah Oke kita nonton, sama aku juga Wih Ih aku kurus banget ya Itu fonnya lebay banget Love Love Ih lama banget love ya Jiji kali ini Tipikal youtuber-youtuber yang mau bikin video yang sok-sokan tegang atau klarifikasi Ini editannya murah ya? Tapi ini kamu tegang gak? Maksudnya nervous gak sih? Lumayan Lumayan Takutnya jelek kan? Gak sesuai Kurs juga kok? Kurs juga kok? Mau traveling ke Bali untuk seminggu Eh tapi kok dulu kamu lebih bersih deh Dari mana sekarang? Padahal dulu lagi berjalanan Keliling Indonesia siapa? Efek kamera ya? Efek kamera ini Tapi dulu kan kurus Kurus tuh keliatan lebih Itulah lebih enak lah ya Cara bicara kamu beda Jam lagi dia akan datang guys Jadi aku akan KETEMUAN 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 Nih guys ini aku nunggunya lama banget Jadi beliau bilang aku udah sampe udah landing Jadi aku tungguin dia pasti ya paling 5 menit atau 10 menit yang beli popor Ternyata 30 menit lebih Kau gak sih aku tuh keadaan pesawat tuh cepet-cepet banget Karena aku mau ke toilet terus KANDAM Bedak aku Oh iya Iya Masih gadis Masih gadis ini Cuman aku kayak mau senyum Gak mau senyum gitu Kaya malu banget gak sih? Hihi Itu pertama kali ketemu Tidak Ini adalah orang pertama kita Hucu ya ini kayak apa ya Ngeliat ABG-ABG yang jatuh cinta gitu Kamu umur berapa di sini? 22 22 ya Ini masih malu-malu banget ini Tuh Ngekuat ya Tapi dulu waktu kita awal-awal Pas udah bikin video ini Upload Wih kita seneng banget ya Kayak ngerasa Iya dong Videonya bagus keren Tapi sekarang kalo nonton kayak Gigi Ini gimana Gio ya Tapi ada baiknya sih Kita bikin video seperti ini Jadi kalo nanti anakku mau nanya Papa mama gimana ketemuannya Pertama kali ini Nonton aja di video ini Gak usah banyak bacot Tapi ini kenang-kenangan sih Untung kita rekam sih Pertama kali ketemu Dan akhirnya untungnya nikah Ya kalo ngga gimana dihapus Jadi private lah Wih Wih Ganteng aku Rambutnya kayak Tomingso ya Kau pertama kali ketemu aku gimana Beneran jujur waktu itu Waktu itu First impression Vision-nya itu adalah Kamu tuh sangat body goals Waktu itu Karena mungkin Bawa bebek terus Kalian Atau kamu gede banget Maksudnya in real life Kalo di video gak keliatan Cuman kayak real life itu Tapi kalo misalnya kayak duduk gitu Ini kayak gini Itu kayak kerasa Wuh Sangat berotot Emang sekarang ngga Gak Ayo Kita lagi yang finish Sambil gunung-minum Di tepi pantai Dicanggu Sambil makan pizza 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 Ini dari kedua Makan sushi Dan Dan sebenernya Dia gak suka Cuman aku kayak Em Dia tanya aku mau makan apa Terus aku kayak Em Makan sushi Terus dia kaya Pura-pura suka gitu Padahal kamu gak Gak tau suka Tapi sekarang Suka Makan di sushi Ini Ngedet Banyak modal Ini Covins Club Susi teh Ini uang kik Habis guys Waktu itu kamu bener-bener Seenak atau kayak Terpaksa Enak Karena kan yang kau pesen yang mateng-mateng Oh iya Nggak ada yang mentah Karena aku kalau yang mentah Kurang waktu itu Wah Lagu ini Lagi Lagu ini Ternyian-nyian Si Pantai Kuta Guys Pantai Kuta Ya Eh Sejam-niian Killer Eh bagus juga Shoot kamu atau itu ya Sehef Dia ada kayak beauty shotnya gitu Lagi jelek Lagi jelek crencenya dikit tapi masih oke lah ini salah satu video yang dimana menyegarkan buat kick nanti kan biasanya penderitaan nebeng trek mukanya lesu dekil eh ya kali ini agak fresh santai gitu teman-teman aku iya nyamuk nyamuk hahaha ganteng kali ini jauh enggak itu muka susah muka susah susah muka orang belum sukses kayak gini hari ini kita mau pergi ke Nusa pedina kita berdua sama-sama Nusa pedina salah ya waktu kita pergi Nusa pedina belum terlalu populer belum tren jalan masih rusak-rusak terdengar juga jadi enggak jadi makanya salah hanya terdengar oleh travel traveler atau backpacker kalau untuk umum belum terlalu Hai aku bener ini naik kapal di romantis lah guys tiga tapi aku inget loh disini udah ada yang kenal kamu kenal ini banyak sini mah udah gede-gede aku populer loh ada bauin tas aku aku juga saking terkenal ya hahaha bukan guys itu yang porter sana di dulu naik panik kapal harus kaki kita harus basah ya lewati laut sekarang sih udah ada pelabuannya jadi enggak usah basah-basahan kayak gini ya dan dulunya aku pakai sepatu yang harus buka semua orang pakai sepatu muka makanya males banget dulu mau ke Nusa Panida Nusa Lembongan apa karena nggak ada pelabuan layak ini udah nggak terlalu malu-malu kucing lagi lah ya udah habis modal banyak soalnya nggak boleh malu-malu ini lumayan lah ih paling jijiknya tuh yang pas kita nggak ngomong kayak ini kenapa namanya putih-putih stop pakai teks gini ini paling jijik ih 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 eh kita ulang-ulang gitu oh hahaha hahaha jijik Eh iya pantat lagi loh inen waktu ABG dunia udah kayak milik kita waktu itu pakai motor romansi editannya editannya Nusa pendidak gila ini udah kayak dokumenter pacaran terbaik sedunia tapi ini bener-bener reaksinya real enggak defect karena memang pertama kali ketemu enggak di-plan nggak diapa kita bener-bener ini real settingan nggak bisa setting kalau sekarang bikin konten banyakan settingan kenapa karena udah tahu dong aku bikin kayak gini ya kamu nanti pura-pura kayak gini ya reaksinya kalau ini udah tau sifat masing-masing kalau dulu enggak tahu enggak bisa guys ini bener-bener real pemilihan lagunya anjurat romantis kali dikasih kepada netizen kurus banget kurus ya masih kurus kok sekarang ini kita stay di apa vila gitu lah ya agak pojokan gitu jauh banget dari kota cari makannya susah guys dan jarang ada orang yang tahu tempat ini jadi kita sering nyasar pas malem gelap gelap ada lampunya yang paling populer panas loh enggak apa-apa ya teman aku kayak bocil gitu enggak bocil loh aku sempat kayak pikir ini jangan dibawa umur iya buka kamu bener-bener buka gocil bagus sih tapi pantai kelingking lagi wuih tapi bener-bener bagus sampai turun ke bawah juga nanti iya bagus banget sama yang di Google Google foto-foto mirip banget enggak sih itu panas banget langsung merah suka lupas besokan di turn out sini no gila itunya serem loh dulu tapi dulu seru mambu-mambu masih pacaran juga sih masih muda dulu kita pergi mungkin lagi bagus-bagusnya karena belum banyak orang masih natural banget ini aku ngerasa paling adventure selama hidup aku Oh wow saya bagus sih mengerikan juga sih karena ini sih kiri karena ini kalau pacaran lagi masa-masa seperti ini apapun rintangan tantangan masih lewati ya ini nggak ada orang Indonesia yang turun loh yang turun bule semua itu cuma terkenanya bule-bule sih dulu kau sekarang udah banyak mungkin sekarang aksesnya udah lebih bagus kali ya kayaknya ya sini juga kita ambil banyak-banyak foto terus kita post di Instagram disinilah aku kehilangan fans cewekku guys dulu tuh penonton cewekku banyak setelah video ini tayang langsung turun anjlog yang nonton tinggal cowok-cowok doang pedaki gunung pedaki gunung gitu itu sih benar-benar kita iya bukan aku populer loh aku Marendi Martin tuh samping-sampingan bagus ya bagus itu banget ini enggak kenapa kamu ngeditnya pakai efek-efek gitu padahal itu udah bagus di di masa itu semua jadi jelek gini terlalu eh tuh sisakan kamu enggak coba diulang lagi guys bagian speknya memang spek aku hai 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 ini yang tipikal-tipikal itu dulu lagi trennya tangan-tangan gitu kalau itu pas bikin awkward banget ya kalau dilihat orang ya kayak gini nih tapi enggak dulu aku kayak oh sangat romantis Hai hai six-pack boy Hai 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 gila lebih kali lanjut lagi ketiga Oh masih ada ini hari ketiga sebenarnya ini masih di Nusa Penida nih kita snorkeling di sini ini aku lupa loh ini snorkeling masa lupa itu banyak kali ininya eh tapi gitulah masa orang pacaran pasti kayak gini juga sama eh Hai kau gimana sih nggak inget baru lima tahun ini seru banget ya seru sih banyak ikannya tapi ngedate kita sih luar biasa impian banyak orang lah ya jalan-jalan ke tempat yang eksotis kalau bisa orang ngedate kan nonton kemos segala macam ini kita terus sih ke alam semuanya bagus tempat-tempat yang ikonik lagi ya pantai kuta ke klinking bits kayak gini-gini snorkeling lo lihat modalnya mahal ya pak modalnya banget makanya habis ikan agak struggle bangkrut setelah Bali kayak bocil ya ini bagus banget banget ya ini tuh liat tuh stylenya jelas traveler sekarang sih tampang Kongko elektronik glodok kok ada charger iPhone kayak KW super ada telah zaman udah berubah di broken beach Oh ini yang kita kesini jauh banget sampai nyasar ini nyasar karena dulu di Nusa Penida tuh pasti jalannya sinyalnya jelek banget nggak ada bahkan jadi kita lihat map jadinya salah-salah pas pulang pek nyasar kita tangga malem ya tapi bagus sih Nusa Penida tapi dulu ngerasa keren banget kesini karena belum belum banyak pergi ya uh huru yang bikin video tentang ini pun beberapa doang kau sekarang kan udah berjibun lah jadi enggak enggak Wow nah ini dulu hidden jam ya ngasih belum ada yang pergi sekarang udah enggak Hai huu akhirnya sampai juga guys ke broken tapi kayaknya aku pengen balik lagi sih ngulangin hal ini iya indah masih ini padahal ini direkam dengan asal-asal ya pakai kamera yang apa point shoot gitu yang biasa aja bagus loh karena tempatnya bagus gitu enggak ini karena kenangan kita juga sih ya waktu itu nggak pakai drone nggak kaki apa kayak gini aja udah bagus dinikmatin dan ini sekarang jadi semua dibilang sih Nusa Penida ini jadi tempat buat orang rewet ataupun yang bikin kayak lamaran gitu-gitulah video-video bagus tempatnya panasnya menanggung pegang aja tapi aku emang physical touch jadi ya maklum aja Pak kau jujur pas pertama kali ketemu aku langsung jatuh cinta itu ya ya sebelum ketemu kan Emang udah udah jatuh cinta gitu ya kalau ngapain aku ketemu nggak sih kayak ngapain nggak kenal juga iya emang udah ada kamu bangga dong waktu itu bangga nggak bangga apa bangga-bangga sih iiiih banyak kali gila ya tapi nggak banyak orang loh yang bisa buat maksudnya pas pertama kali ketemu sama ceweknya dibikin seperti inilah ya jarang banget lah seribu banding satu lah kecuali content creator yang butuh adsense doang yang buat ini juga oke loh 400 hampir 500.000 tidak menggunakan uang padahal menggunakan uang ini udah sih udah udah ini cuman oh sisanya foto oh foto pertama Hai najis foto-fotonya pun aku siap ketemu foto pertama kita foto bareng ini tapi kenangan 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 lah ini hari kita share di IG Wow ini rame yang komen tuh rame nih foto viral ini masuk masuk perbincangan presiden ini ganteng sih kok mirip nih bukanya keren sih ya not bad not bad not bad iya sebagai cowok berhasil lah impress aku waktu pertama kali ketemu tapi kamu reddet ini rednya 10 per 10 sih iya sih serulah ya makanya kalian nih kalau ngedate ingin buat impression yang bagus jangan cuman pagi nonton yuk nontonnya pun film-film apa gitu loh film horor apa yang nggak bergensi mending kalian bawa cewek apa jalan-jalan kayak gini lebih memorable sih apalagi karena ada videonya kalau nggak ada videonya mungkin udah agak-agak lupa juga sih ini karena ada videonya jadi terus kalian lebih gampang berkoneksi ini aku ajarin karena kan di outdoor nih pasti banyak hal yang bisa dibicarakan kan banyak hal yang bisa bikin suasana itu kayak terbuka gitu loh kalian di pantai lari-lari dan kalau traveling yang biasanya ada masalah-masalah yang tidak terduga itu kita bisa saling mengenal sifat satu sama lain juga drama-dramanya gitu kalau cuma ketemu di cafe terus nonton udah udah agak kurang ya mungkin sama cowok-cowok lain jika udah seperti itu gitu bikin impression yang bagus kayak video ini nih langsung kau rekam kau siap di YouTube dapet adsense bagi kalau putus ini bagi adsense kita nggak nontonnya 42 nya kalau rame lanjut 42 dan sekarang akhirnya kita udah nikah udah punya anak sekarang nontonin video lama aduh harusnya kayak gimana ya tapi bahagia banget aku udah buat video waktu kita pertama kali ketemu dan sekarang bisa nonton dan kayak mengingat kembali karena kalau nggak ada video ini mungkin kita yang kita ingat cuma hal-hal mungkin cuman lihat foto aja sih sampai kamu itu aja nggak ingat kan yang snorkeling kan jadi kayak reminder terus bisa ngeliat Oh kita tuh kayak gini dulu nih mukanya stylenya kebodohannya kekirin sangannya tapi ya itu bagian dari kita ya akhirnya kan jadi berubah gitu yaudahlah udah sepanjang videonya Amrik S&T dan aku pebi see you di video selanjutnya love at first sight ha 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 ha